Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan semesta alam dan sehat sukses selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview estimasi gaji dehakims dari Youtube dalam sebulan terakhir atau di awal Juli tahun 2022. Ayo kita review Youtuber dengan konten keseharian dari Irfan Hakim dalam berbagai kegiatan dan membahas seputar hewan peliharaan berbagai dunia yang begitu unik. Berikut ini adalah pencapaian dehakims di Youtube. Sampai data ini saya ambil dehakims sudah mengupload 1.889 video. Subscribe atau pelanggannya berjumlah lebih dari 8.580.000 subscriber. Total penayangan pada seluruh videonya 1.543.547.177 kali penayangan. Channel berasal dari Indonesia atau ID. Tipe channel animals atau hewan. Dehakims membuat akunnya di Youtube pada tanggal 2 Februari tahun 2018. Hingga kini dehakims mendapat total grade atau nilai total channel B+. dari Social Blade. Social Blade rankingnya ke 20.359. Subscriber ranking ke 423. Video View rankingnya ke 4.747. Di Indonesia dehakims ada di urutan ke 50. Peringkat tipe channel global animals, dehakims berada di peringkat ke 8. Dehakims mendapat tambahan 110.000 subscriber dalam 30 hari terakhir. Ada kenaikan 266,7% daripada periode yang lalu. Dan dalam sebulan terakhir video dehakims mendapat tontonan sebanyak 28.054.000 kali tontonan, meningkat 113,8% dibandingkan sebulan sebelumnya. Lanjut pada data harian dehakims channel Youtube dalam 2 pekan terakhir. Rata-rata penambahan subscribe per hari 3.660 subscriber. Tampilan video per hari rata-rata 935.117 kali tampilan. Rata-rata pendapatan perharinya 234 dolar sampai dengan 3.700 dolar. Berapakah gaji channel Youtube milik aktris multitalenta kelahiran Bandung ini dalam sebulan terakhir? Inilah perkiraan atau estimasi gajinya dalam sebulan terakhir. Estimasi gaji terendah, 7.000 dolar. Dan estimasi gaji tertinggi, 112.200 dolar. Mari kita kurskan ke rupiah. Masuk pada estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Estimasi gaji terendah, 7.000 dolar dirupiahkan menjadi 104.842.850 rupiah. Estimasi gaji tertinggi dalam sebulan terakhir, 112.200 dolar sama dengan 1.680.481.110 rupiah. Estimasi gaji terendah yang biasanya mendekati gaji sebenarnya, data ini saya ambil dari Social Blade dan hanya perkiraan saja, data gaji realnya ada pada AdSense Creator de Hakims. Terima kasih telah menonton sampai akhir video.